Hai rekan jagal, kalau kemarin nih kita udah bahas tentang fungsi dari fitur saldo itu apa-apa saja sih. Nah sekarang, aku bakal bahas cara kerja dan alur penggunaan saldo ini. So, simak baik-baik videonya jangan sampai di skip ya. Langsung aja nih, here we go. Nah rekan jagal, kalau kemarin kita kan sudah mengatur nih minimal top-up saldonya kita di harga Rp10.000. Nah, kita mau coba nih sekarang, kalau misalnya kita mengisi saldo di bawah Rp10.000 itu apakah bisa atau berhasil? Kita coba aja ya sekarang. Sekarang kita pergi ke aplikasi kita, lalu kita mencoba top-up di angka Rp9.000. Oke, aku request saldo nih sekarang. Nah, disini akan ada tampilan minimal top-up saldo sebesar Rp10.000. Sehingga kita harus men-top-up saldo di atas Rp10.000. Jadi, buat saya top-up saldonya sebesar Rp11.000, maka ada tampilannya akan seperti ini. Kita bisa salin total pembayaran kita sama metode pembayaran kita. Kita juga bisa salin nih nomor rekening yang sudah terterah di sini. Kita klik dulu di aplikasi buatan. Kita konfirmasi pembayaran. Oke, disini ada tulisannya mohon menunggu, kami sedang mengecek dan segala macamnya. Nah, kita bisa, apabila memang sudah masuk uangnya ke rekening Rekan Jagal, kalian bisa klik konfirmasi pembayaran. Kita klik ya. Kita kembali lagi ke aplikasi kita. Nah, disini top-up saldo sudah selesai. Kita tinggal klik selesai. Nah, disini akan ada, nah Rekan Jagal bisa lihat nih, tadi kan uangnya sebesar Rp38.000 sekian, sekarang udah bertambah menjadi Rp50.823. Nah, berhasil. Sedangkan kalau Rekan Jagal mengisi di bawah yang Rekan Jagal sudah atur sebelumnya, maka itu akan diberi warning bahwa Rekan Jagal harus mengisi di atas minimal top-up yang sudah Rekan Jagal atur. Maksimal top-up saldo itu sebenarnya Rp1.000.000. Jadi, lebih dari Rp1.000.000. Untuk saat ini belum bisa dijagal. Jadi, kalau kalian mau top-up, ya paling besar di angka Rp1.000.000. Minimal saldo penarikan pun juga sebenarnya sama alurnya dengan minimal untuk top-up saldo. Maksimal top-up saldo ini berfungsi untuk menentukan jumlah tertinggi penggunaan untuk mengisi saldo. Untuk saat ini, seperti saya tadi bilang ya, untuk saat ini maksimal top-up saldo itu hanya sebesar Rp1.000.000. Nah, sekarang kita pergi menuju penarikan saldo. Kemarin kita kan mengatur maksimal penarikan saldo itu di angka Rp50.000.000 dengan maksimal penarikan saldo itu Rp1.000.000. Jadi, untuk menariknya, kita klik saldo ini, yang saldo Rp58.823.000 ini, kita klik. Setelah itu, kita bisa klik tarik saldo. Tarik saldo, kita kan tadi sudah mengatur ya minimal saldo untuk penarikan. Bergi admin atau milik aplikasinya, kita tinggal klik konfirmasi pembayaran. Kita klik konfirmasi pembayaran. Setelah itu di aplikasi itu ada tulisannya di jabarkan di saldo ini bahwa tarik saldo pesanan nomor sekian sebesar Rp50.000. Jadi sekarang saldo di aplikasi Repairs Banswiti ini hanya Rp823.000. Komisi yang akan diterima oleh pemilik aplikasi dari driver maupun mitra adalah ketika setelah menyelesaikan pesanan. Nah komisi akan dipotong dari saldo yang dimiliki oleh driver maupun mitra yang sebelumnya sudah melakukan top up saldo. Jadi rekan jagal perlu ingat bahwa komisi ini bisa diberikan apabila saldo dalam aplikasi mitra atau driver sudah terisi sesuai jumlah top up yang telah diatur. Nah namun rekan jagal juga bisa nih mengatur pengaturan komisi khususnya untuk mitra dimana tidak usah atau tidak perlu melakukan top up saldo. Untuk alur komisi ini akan aku bahas di video selanjutnya. So stay tune di channel youtube nya jagal. Subscribe dan bunyikan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan setelah di rekan jagal cara kerja dan alur penggunaan saldo. Nah jangan lupa like, subscribe dan bunyikan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menariknya dari channel youtube nya jagal. So juga kunjungin website kami dan follow social media kami juga agar kamu selalu mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari jagal. So sekian nih video kali ini semoga bermanfaatnya dan jangan lupa komen juga untuk menamaikan video ini. So see you sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!